Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam Dango Inspirasi Channel. Sebuah channel yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan, baik dalam tataran konsep maupun dalam tataran praktis. Hari ini kita akan berdialog dengan Bapak Henry Martius, akademisi dari Universitas Andalas yang memang banyak melakukan penelitian-penelitian tentang kesejahteraan petani khususnya di Sumatera Barat. Kita akan coba memotret kesejahteraan petani dan apa yang harus dilakukan oleh petani di Sumatera Barat untuk bisa meningkat kesejahteraannya. Baik Pak Henry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Henry? Alhamdulillah, sehat. Kita seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kita akan mendiskusikan tentang petani dan pendapatannya. Mengapa itu kita ambil terbaik? Karena memang hari ini kita melihat bahwa kondisi petani khususnya di Sumatera Barat, seperti banyak yang dikatakan orang masih dalam tataran yang kesejahteraannya belum begitu baik. Mungkin masih banyak yang berkategori miskin atau di bawahnya. Untuk itu kita akan coba menggali pendapat Dain, hasil penelitian Dain, Pak Henry tentang kesejahteraan petani ini. Oke, kita mulai Dain dengan menurut pendapat Dain, seperti apa struktur pendapatan petani di Sumatera Barat khususnya hari ini? Terima kasih. Sebelum kita membahas tentang postur dan struktur pendapatan petani, kita cobalah lihat profil petani Sumatera Barat itu. Kita tahu petani Sumatera Barat itu kan dominan. Jadi penduduk Sumatera Barat itu yang dominannya adalah petani. Petani Sumatera Barat itu kalau kita katakan, dia bukan dalam pengertian farmers, tapi peasants. Petani kecil itu hasilnya. Jadi rata-rata petani Sumatera Barat ini petani kecil. Kecil itu bukan karena luas lawan lahan garapannya saja yang kecil, tapi kedudukan sosialnya juga rendah. Kalau misalnya kita lihat di Ustaz Tani Padisawah, itu misalnya bisa saja dia penggarap atau cuma pemegang hak ganggam buntuk yang kadangkala ganggam buntuknya itu tidak terus-menerus. Tapi mungkin tahun ini, dua tahun ini dia yang berhak mengelola lahannya, tapi berikutnya dipergilirkan kepada pemegang hak ganggam buntuk yang lainnya atau saudara-saudaranya. Jadi status lahannya tanah ulayat pusat kota tinggi, dia sebagai penggarap, dan malahan juga banyak, artinya sebagian besar juga malahan buruh tani. Jadi begitulah kira-kira gambaran petani di sumbar. Jadi Pak Heng menganggap profil petani ini akan mempengaruhi struktur pendapatan yang diterima petani nantinya? Tentu. Karena profil petani ini akan menggambarkan bagaimana dia membentuk pendapatannya, bagaimana kekuatan dia membentuk pendapatannya, dan bagaimana aset-aset produktif yang dikuasai dalam rangka menghasilkan pendapatannya. Nah itu kira-kira kalau dia posisinya tadi hanya sebagai penggarap, sebagai contoh tentu tidak sama dengan misalnya orang yang pemilik dengan lahannya yang amat luas. Jadi kalau selama ini kan kita menganggap kita samakan saja pendapatan atau petani itu dengan petani di Amerika Serikat atau di Australia sebagai contoh. Oke, jadi ada profil petani yang berbeda-beda di lapangan, di kondisinya di daerah. Yang didominasi oleh... Nah kalau kita bagi itu menurut daerah seperti apa? Petani ya. Klasifikasinya secara... Segelintir petani itu mungkin ada yang sudah amat petani yang disebut petani berdaya gitu ya. Petani yang aset-aset produktifnya cukup dan dia sudah bisa masuk pasar gitu. Dan berdaya mungkin bisa akses kepada perbankan dan segalanya. Tapi itu hanya segelintir petani. Nah tapi kebanyakan petani malahan di lapis yang lebih bawah dan paling bawah sekali. Yang kedua itu adalah petani yang punya keterbatasan tadi. Baik aset-asetnya ataupun kapasitasnya sebagai petani untuk melakukan kegiatan produksi itu. Itu petani yang nampaknya kita sebut sebagai petani tidak atau kurang berdaya. Jadi berbeda dengan petani yang tadi yang sudah mapan, yang kuat gitu, yang sudah berdaya gitu. Yang sudah bisa kuat masuk pasar. Kalau ini, kalau misalnya pendapatan itu dihasilkan melalui mekanisme pasar, berarti dia harus diberdayakan. Harus ada mendapat pemberdayaan. Sementara itu juga ada petani yang jauh lebih di bawah itu lagi gitu. Itu yang namanya petani yang harus dilindungi gitu. Seperti buruh tani dan segalanya. Nah, jadi dan termasuk di situ petani-petani yang terlalu tua atau yang tidak punya lahan dan segalanya gitu. Nah, jadi tiga lapis itulah kira-kira gambar petani dan strategi kita meningkatkan pendapatan atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani akan tergantung kepada siapa petani yang akan kita, kita apa namanya, menjadi sasaran. Oke, tentu kita akan fokus kepada dua lapisan petani ya. Karena kalau kita lihat petani yang berdaya mungkin tidak terlalu banyak sentuhan yang harus dilakukan oleh petani itu. Oleh kita, pemerintah, atau petani itu sendiri. Karena memang kemampuannya sendiri sudah cukup kuat untuk menopang pendapatannya. Nah, kalau fokus di dua pertanian yang penuh keterbatasan dan kemudian ada petani yang betul-betul dilindangi, kalau menurut Dayan seperti apa strukturnya ini, pendapatan yang dua ini, petani yang terbatasan, yang benar petani yang betul-betul harus dilindungi atau silahnya buruh tani itu tadi gitu. Oke, kita mulai memikirkan yang paling bawah itu. Itu strategi nasionalnya kan sudah ada sebenarnya. Tapi itu konsep teoritisnya secara global juga sudah ada. Kalau kita fokus di apa yang dia terima sebagai sebuah pendapatan, petani yang di bawah itu seperti apa menurut Dayan? Strateginya... Bukan strategi, strukturnya, profil pendapatannya seperti apa dulu ini? Biasanya pendapatan petani yang paling bawah itu, postur apa namanya paling besarnya pendapatannya dari basisnya tenaga kerjanya. Kalau misalnya tenaga kerjanya tidak bisa diandalkan, maka dia sumbernya malahan dari, mungkin dari anggaran pemerintah, dari sebuah sistem perlindungan sosial atau jaminan sosial. Kalau kita lihat itu kan dulu program-program itu dijalankan oleh pemerintah melalui misalnya jaminan sosial gitu. Ada namanya, kalau dulu ada namanya Raskin, ada Bansos gitu. Jadi, seluruh program jaminan sosial itu harus menyentuh mereka. Karena mereka tidak mungkin bisa survive kalau tanpa jaminan sosial. Jadi jaminan sosial adalah yang paling penting di dalam berhadapan dengan petani yang lemah seperti tadi. Itu untuk petani yang paling lemah tadi. Paling lemah. Atau kita biasa sebut juga mungkin buru tani lah di lapangan. Ya oke. Kemudian satu lagi, petani yang penuh keterbatasan, kebatasan lahan mungkin. Itu struktur pendapatannya yang dia amati selama ini. Struktur pendapatannya ya dia hampir mirip dengan yang sama, tapi yang jelas dia punya kapasitas untuk berproduksi. Ada kapasitas untuk berproduksi. Karena mungkin ada penguasa lahan, ada kegiatan produktifnya yang lebih relatif stabil dibandingkan daripada yang lemah tadi. Jadi strateginya adalah pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu bagaimana cara pemberdayaannya? Karena pendapatannya terutama tentu kalau petani dominasinya tetap dari petani. Tapi tidak memenuhi, tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya. Jadi mungkin cuma 40 persen gitu, serta-rata 40 persen sumbangan dari sektor pertanian. Selebihnya didapatkan dari gugus pendapatan, bisa saja dari non-usaha tani. Bisa saja dengan buruh, buruhnya juga bisa buruh di luar sektor pertanian gitu. Jadi kalau kita lihat konfigurasi pendapatannya itu, petani-petani yang perlu diberdayakan ini, ternyata banyak pendapatan yang mendukung kehidupannya. Jadi pemberdayaannya sebenarnya tidak bisa dilihat pada peningkatan pendapatan di tempat, karena pendapatannya ada beberapa gitu. Tidak bisa difokuskan kepada pertanian. Nah, dengan demikian, sasaran pemberdayaannya bukan pada usahanya, tapi lebih banyak pada pendapatan di unitnya itu di rumah tangga gitu. Jadi peningkatan pendapatan petani berarti peningkatan pendapatan rumah tangga petani. Itu kira-kira strateginya. Dan itu pun terbagi kepada dua strategi. Satu strategi yang dinamakan dengan strategi pengendalian. Jadi yang dikendalikan itu satu adalah formasi pendapatan. Jadi bagaimana pendapatan itu dibentuk. Nah, jadi apapun pendapatannya dari petani itu, apakah pendapatan dari usaha tani ataupun non-usaha tani. Sudah itu strategi bagaimana pengendalian belanja dari petani itu. Terutama belanja produk-produksi. Jadi masyarakat atau petani itu dia akan belanja. Jadi bagaimana belanja itu dikendalikan. Kalau tadi proses pembentukan pendapatannya dikendalikan. Jadi ada dua strategi besar. Jadi proses pengendalian pembentuk pendapatan. Yang kedua proses pengendalian belanja dari si petani. Nah, kita mungkin ini kan untuk petani yang penuh keterbatasan tadi. Yang perlu pendekatan peperdayaan. Nah, untuk pengendalian belanja ini seperti apa prakteknya? Nah, formasi atau pengendalian belanja. Praktek di petani itu seperti apa menurutnya yang harus dilakukan oleh petani? Tapi sebaiknya kita berbicara di, tidak di belanjanya dulu. Tapi di formasi pendapatan. Kalau di formasi? Pendapatan itu kan dibentuk. Jadi ada pendapatan dari usaha tani, ada dari non-usaha tani. Bagaimana itu dilakukan sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu maksudnya pertama, ada namanya sub dari strateginya namanya diversifikasi usaha. Jadi usaha-usahanya itu didiversifikasi. Artinya ditambah usaha. Jenis usahanya. Iya. Dan ada juga yang satu lagi itu, yang di strateginya adalah peningkatan efisiensi usaha. Jadi kalau ditambah tapi sama-sama tidak efisien kan tidak ada gunanya. Tapi harus, usaha itu harus menjadi lebih efisien. Itu kira-kira rasanya. Jadi ada diversifikasi usaha, menambah jenis-jenis usahanya. Dan usaha itu harus menjadi lebih efisien. Itu yang lebih bisa dilakukan oleh petani yang penuh keterbatasan tadi. Itu yang disebut dengan strategi pengendalian for? Formasi pendapatan. Kalau mau dirinci lagi, diversifikasi itu bisa dilakukan namanya diversifikasi horizontal. Diversifikasi horizontal itu, usaha itu bertambah. Misalnya kalau dalam gugus usaha tani, misalnya di sawah, selama ini monokultur, sekarang bisa poli-poli kultur. Jadi misalnya kalau lu padi, sekarang mina-padi. Sudah itu nanti kalau yang efisiensinya harus dikerjakan dengan efisien. Jadi intinya gini deh, dengan struktur atau profil tadi lah, profil petani yang lahannya terbatas, kemudian kemampuannya juga rendah dalam bertani, dalam strategi pembentukan formasi pendapatan, itu memang ada diversifikasi gitu. Tapi ada tambahan lagi diversifikasinya. Namanya diversifikasinya. Vertikal lagi. Diversifikasi horizontal dan diversifikasi... Vertikal. Kalau vertikal itu misalnya salah satu, artinya salah satunya contohnya gitu, kalau misalnya produk awalnya primernya adalah misalnya ubi kayu, ditingkatkan menjadi produknya, itu diversifikasi misalnya sudah menjadi keripik, itu kan meningkat nilai tambahnya. Itu namanya diversifikasi vertikal namanya. Jadi ada perubahan nilai tambahan? Perubahan penambahan nilai tambahan dan penambahan jenis produk. Jenis produk yang lebih tinggi lagi tingkatnya. Kalau dulu hanya memproduksi bahan baku, sekarang lebih diolah lagi. Kalau perlu sampai produk jadi. Sampai produk jadi. Itu banyak contohnya itu. Kalau misalnya di padi, orang biasanya menjual padi itu gabah kering panen, dirobah saja menjadi gabah kering giling gitu. Misalnya dengan organisasi petani itu, ada alat dryer misalnya. Dryer itu sekarang banyak yang bisa dikelola oleh kelompok dan dibeli oleh kelompok. Sudah naik satu kilogram itu 500 rupiah. Dengan hanya perubahan? Dari kering giling. Apa itu saja? Ya, itu contoh saja. Persifikasi vertikal itu saja. Dengan perubahan satu bentuk ke bentuk lain, bisa menambah 500 rupiah. Belum lagi kalau misalnya diperbaiki losses yang misalnya di, di, apa namanya, di resmiling, di heler, maka dia naik lagi nilai produksinya. Tapi apakah itu mungkin dilakukan tak oleh si petani? Mengingat, kebiasanya hari ini kan memang fokus pada satu jenis usaha. Akan itulah yang namanya tadi pemberdayaan, ada pendampingan. Pendampingan kan bisa bermacam-macam. Ada pendampingan teknis namanya, tapi juga ada pendampingan yang sifatnya lebih, secara lebih sistemik, yang dilakukan melalui kebijakan dan segalanya. Dan rasanya ini penting. Dengan kondisi sekarang memungkinkan apetani melakukan itu? Waktunya misalnya, kemampuannya misalnya. Kalau didampingi bisa? Bisa. Artinya harus ada kegiatan-kegiatan, pemberdayaan atau pelatihan untuk... Dibangun sistem, sistemnya dulu, ya dibangun sistemnya tentu bisa. Sistem itu kan pemerintah yang, atau OPD terkait di Sumatera Warat, kalau di Sumatera Warat tentu OPD terkait yang... Dan ini tentu relevan dengan apa yang dicorongkan oleh program daerah Sumatera Warat kan, dengan naiknya anggaran 10% dan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan petani. Jadi ini arena yang nampaknya perlu dipikirkan bersama. Jadi hari ini daerah melihat sudah ada komitmen pemerintah yang mengalokasikan 10% dan itu sangat memungkinkan mendorong diversifikasi vertikal tadi. Dari tataran kebijakan yang... sebagai fondasi, sudah. Tentu kita pikirkan bagaimana sekarang menteknikalisasikan dan bagaimana menggunakan anggaran 10% itu sebaik-baiknya. Salah satu, tentu kita pikirkan bagaimana ini memang terjadi pemberdayaan tidaknya di tengah petani ini. Jadi intinya pemberdayaan tadi ya, bagaimana petani... Skema pemberdayaannya bagaimana... dan bagaimana pemberdayaan itu berlangsung, gitu. Bagaimana pendampingan teknis berjalan, tentu harus menjadi pengetian. Kalau di perspektif horizontal ini, seperti apa pula ini... pemahaman-pengertian yang di tingkat petani ini? Kalau yang kita nampak sekarang itu model-model yang sedang dikembangkan pemerintah daerah, kan nampak itu. Kalau selama ini usaha petani itu hanya... misalnya lebih banyak keluarga itu dari padi, sekarang ditambah... Sapi juga, usaha sapi juga, gitu. Terlepas apa itu, efektif atau tidak. Tapi dicoba, kan. Sekarang misalnya... Tapi kan itu juga, bagaimana... Kalau dia bertambah usahanya, kan bagaimana... mengefektifitasnya, atau bagaimana menghubungan antara satu jenis usaha dengan jenis usaha ini, kan... perlu juga dibuat sebuah formula yang tepat juga. Sehingga betul-betul... Ya. Mendorong peningkatan pendapatan petani. Seperti apa menurut itu? Setidaknya skemanya begitu. Bagaimana formula yang baik, tentu kita banyak... banyak tenaga harusnya memikirkan itu. Terutama pengetahuannya. Kita kan punya Universitas Dalas ini. Kalau saya kan... Harusnya Universitas Dalas berkontribusi untuk... menyelidiki, mencermati formula itu. Bagaimana misalnya... karena ini basis ekonomi rumah tangganya... dikembangkan secara horizontal... sudah punya apa namanya... punya ayam, misalnya contoh di... dulu enggak ada ayam, kini ada ayam. Bagaimana itu berhasil. Sekarang kita... kita bawa ke arena ilmiah. Ini kan tanggung jawab ilmiah. Yang pasti mungkin antara satu jenis usaha... dengan jenis usaha ini harus saling mendukung. Ya. Itu strategi, salah satu strategi yang... Saling berkomplemen. Saling berkomplemen. Komplemen. Jadi, jangan bersistitusi. Nah, ini kan tantangan teoritisnya. Maksudnya jangan bersistitusi ini seperti apa? Misalnya, karena kita ada pekerjaan baru... terlalaikan pekerjaan yang lama. Dan itu sering terjadi di dalam... di dalam ekonomi rumah tangga petani. Sebagai contoh, banyak perkenalkan... memperkenalkan usaha baru... atau teknologi baru yang sama juga. Sehingga dia mengabsorb... atau menyerap tenaga kerjanya... terlalaikan pekerjaan yang lama. Dan tentu turun pendapatan yang lama. Nah, ini butuh kajian dari... pekerjaan tinggi juga untuk mencari formula... Butuh kajian. Tapi pola-pola umumnya kan sebenarnya... kalau kita coba inventaris saja di... di universitas sudah ada. Cuma sekarang sudah ada upaya... untuk mencoba menginventaris... basis pengetahuan yang ada di pola-pola tinggi. Dan ini tentu diperkuatlah... hubungan pola-pola tinggi dengan pemerintah daerah... harus diperkuat, dicarikan... difasilitasi, dicarikan medianya. Jadi tidak ada hubungan yang sporadis. Ini kalau misalnya sporadis, gitu... ada keperluan diminta. Tapi memang ada... sebuah kerjasama yang... Saling apa ya? Saling mendekat, gitu. Saling... proaktif lah. Pukuran tinggi juga proaktif mendekati pemerintah. Pemerintah juga... proaktif juga mendekati... pukuran tinggi untuk membangun kerjasama yang... Dan itu bisa dilakukan sebenarnya. Karena isunya sama-sama tahulah kita ini sekarang kan. Pukuran tinggi tahu itu. Pemerintah tahu, masyarakat tahu. Tahun 2023 ini... sekarang ini kan orang tahu kita sedang menghadapi... suasana ekonomi yang tidak nyaman kita kan. Malahan pemerintah seperti ketakutan sekarang. Akan mengalami krisis... pangan katanya. Krisis ekonomi masyarakat. Dan ini kan berarti kan harus menjadi... kepedulian kita bersama. Kan bisa proaktif itu. Jadi kan tidak perlu diajak proaktif sebenarnya. Kalau memang... pemerintah tinggi itu ingin diterima oleh masyarakat. Ingin dekat dengan masyarakat. Tentu dia lebih proaktif ke arah itu. Jangan pemerintah tinggi asik pula dengan dirinya sendiri. Melakukan riset. Melakukan... Atau mempunyai kepedulian yang tidak relevan dengan... apa yang sedang kita butuhkan bersama. bersinergi dengan pemerintah. Mendukung program-program yang... Ya. Dibuatkan dengan pemerintah. Sebaliknya pemerintah harus aktif juga. Meminta pasukan... kepada pengguruan tinggi untuk... Setidaknya... Sekarang... terbuka kepada publik. Apa yang dilakukan pemerintah sementara kan... jelas. Dengan menaikkan... anggaran yang jadi 10%. Itu kan... sudah ada nampaknya. Secara politik kan itu sudah mencerminkan. Ada itikat dari pemerintah daerah. Oke. Oke dan itu... untuk strategi di sisi... pengendalian... pengendalian formasi pendapatan tadi. Kemudian kita masuk ke strategi pengendalian belanjaan ini. Ini seperti apa pula ini... pengertiannya. Di tingkat petani. Pengendalian belanja ini. Pengendalian belanjaan ini tentu... belanja di petani itu ber... menjadi lebih efisien... menjadi apa namanya... menjadi lebih efisien... menjadi berkurang. Membeli pupuk itu dimaksud belanja petani. Pokoknya kalau belanja berkurang kan otomatis... ongkos yang dibayarkan petani ber... berkurang. Berkurang. Kalau ongkos... ongkos yang dibayarkan berkurang... otomatis pendapatan... naik. Itu kan formula dasarnya itu pendapatan. Jadi kita akan berpikir tentang peningkatan pendapatan petani. Bukan keuntungan. Karena sekarang biaya dipindahkan kepada... dicari bagaimana... belanja produksinya dikurangi. Belanja petani dikurangi. Salah satu misalnya dilakukan pemerintah... itu sudah biasa pula dilakukan di mana-mana. Pemerintah membantu misalnya... para petani ini misalnya... subsidi termasuk... belanja misalnya untuk beli benih... pembagikan infrastruktur... termasuk sarana... saprotan misalnya dibantu. Benih, pupuk... misalnya dibantu oleh pemerintah. Itu kan sudah mengurangi biaya... biaya petani. Tapi kan gini juga ada... ke depan... tantangan untuk pengendalian belanja ini... kan semakin besar ini. Bagaimanapun juga... kondisi situasi internasional-nasional... yang seperti sekarang ini... menuntut petani juga... untuk lebih... apa ya... lebih... lebih kreatif. Sehingga tidak banyak lagi pengeluarannya. Nah ini... Nah itu satu sisi. Kalau yang... Yos bilang tadi... ada tuntutan kepada petani... itu sisi yang lain dari pengurangan belanja. Yaitu dengan... bagaimana petani... petani atau masyarakat ini... semakin mengandalkan... sumber daya lokal. Jadi bagaimana sumber daya lokal di... Jadi petani bisa buat pupuk sendiri... buat agendayasi sendiri... misalnya untuk pengendalian hamanya. Kalau kita tergantung dengan sumber daya eksternal... ini berisiko tinggi. Dan ini sebenarnya problem yang amat... perlu dipedulikan sekarang. Karena ternyata... struktur atau post... malah postur dari... belanja masyarakat ini... lari keluar itu... sudah mendekati 80%. Jadi belanja rumah tangga itu... belanja... apakah belanja produksi... atau belanja konsumsi. Termasuk belanja pembangunan... yang ada di tingkat rumah tangga dia. Itu lari keluar. Tapi kan menarik juga ini... kalau kita potret kondisi keluarga petani. kadang-kadang untuk beli telur aja... yang sebenarnya bisa dihasilkan sendiri... melalui melarakan. Tapi banyak juga rumah tangga petani hari ini... ya untuk kebutuhan seperti itu... Nah itu kan contoh satu tuh. Kalau kita nggak beli telur lagi... berarti kan kita nggak belanja keluar. Kan ini paras. bagian dari strategi pengendalian belanja juga. Iya itu. Kan belanja itu ternyata... kepada barang-barang konsumsi... yang sebenarnya bisa di... semudah dilakukan di tingkat petani. Dan itu... kalau dipresentasikan... secara proporsional... di dalam pengeluaran rumah tangga sudah tinggi. Nah itu menjadi... menjadi sesuatu yang amat kontributif... di dalam pembangunan sumbertawanan. Sekarang kan tinggal bagaimana skemanya. skema yang di... memang ada basis pengetahuannya. Dan juga ada... yang semakin diperkuat... dengan dukungan kebijakan. Jadi menarik antara strategi... dua strategi tadi. Strategi dari sisi... formasi pendapatan... dengan menampah jenis usaha... atau dipersifikasi. Sebenarnya juga bisa mendukung... Saling berdamping dia. Upaya strategi pengendalian belanja tadi juga. Karena dengan misalnya ada petani... dia melayara sapi... selain petani padi... melayarnya ayam juga kan. Kebutuhan-kebutuhan yang bisa mengurang... yang saya harus memberikan pengeluaran... bisa dikurangi dengan... Kan tinggal kontrol dan navigasinya. Kalau navigasi kan itu kan... suatu... apa namanya... domain wilayah... yang sebenarnya bisa kita diskusikan. Yang terus... secara terus menerus kita diskusikan. Bisa di tempat diskusinya... dibawa ke arena akademis... tapi bisa juga dibawa ke arena... yang sifatnya berhubungan dengan... pengambilan kebijakan. Seperti kita sekarang di sini kan... dalam rangka itu sebenarnya. Tapi yang kita lakukan cuma... bagaimana men-sinkronkan... pemikiran antara kita berdua. Seharusnya ini kan... Melibatkan banyak orang. Banyak orang seharusnya. Banyak pihak, banyak lembaga juga sebenarnya... mendiskusikan strategi-strategi ini ya. Dan ini nisya ya sekarang. Kalau kita tidak memikirkan itu... karena... apa namanya... kondisi... kita semua ketahui lah... secara... apa namanya... kondisi ekonomi global kan memang... membuat kita harus... membuat strategi untuk kuat. Nah itu. Yang berikutnya juga ada... konteks yang menarik sekarang. Ternyata... misalnya... harus utama pemikiran... pemerintah secara-terima kasih. misalkan... sekarang... sedang berupaya... memperbesar anggaran untuk... kepentingan... di tingkat lokal ini. Sebagai contoh... misalnya terakhir ini kan ada... berita bahwa... anggaran... misalnya yang... dan resa itu diperbesar kan. Kemarin tahun lalu... ...untuk serta pertanian 20% itu. Nah kabarnya mau dinaikkan lagi... jadi 50%. Kan itu perlu kita pikirkan... bagaimana anggaran itu menjadi lebih efektif... dipakai... untuk membuat... petani ini... atau masyarakat di wilayah pedesa ini... menjadi lebih... Jadi dalam bahasa lain... ada yang bisa menyatakan bahwa... sudah ada komitmen ke arah situ... hari ini. Dari pemerintah... baik pemerintah... lokal... dan pemerintah... nasional... seperti itu. Kalau mungkin bukan komitmen... tapi sudah ada... ruang... untuk... untuk itu. Ini sebuah keniscahayaan... ya kalau tidak seperti itu... ya pilihannya... bagaimana... misalnya pupuk langkah... enggak berbasis... berdaya lokal juga kita... enggak bisa... jadi pupuk itu... sudah lama harganya... Jadi sudah sebuah keharusan... dari pemerintah hari ini... keharusan bagi pemerintah... keharusan bagi kita... sekarang apa kita berperangku tangan saja... untuk melihat... untuk merespon... situasi yang sedang berkembang itu. Jadi ini suatu yang... apa namanya... sudah sebuah keharusan. Terus... kira-kira apa yang harus ditindak lanjuti lagi sebenarnya. Kalau kita... apakah itu sebuah keharusan... atau sebuah sudah menjadi komitmen... yang jelas sudah... ada... dari sisi anggaran... misalnya sudah ada 10% dari APBD Sumbar. Kemudian dana desa juga harus dialokasikan... untuk ketahan pangan bahasanya. Detatan yang lebih teknis... apakah yang harus dilakukan lagi... untuk memperkuat... dari dua strategi tadi gitu. Kita navigasikan... tentu dengan... mengembangkan model-model. Lebih... lebih bertanggung jawab lah... secara akademis. Kalau mau kita mengajak masyarakat untuk... berternak ayam misalnya... kita carikan... bagaimana berternak ayam yang memang... efisien itu... dan bisa diterima oleh banyak... rumah tangga pedesaan. Tidak kita lepas saja. Tapi memang ada basis pengetahuan. Jadi manajemen pengetahuan menjadi penting. Jadi diberi ruang lah... pengetahuan. Bagaimana... jadi seluruh tindakan... nanti... seluruh kebijakan... ke depan itu... semuanya berbasis pengetahuan. kalau tidak... kita cari pengetahuan. Dengan dasar itulah... kita bisa... memperkuat jejaring... kerjasama dengan seluruh... puluh dan tinggi yang... yang ada di... di Sumatera Barat ini. Dan itu kan pasti... komitmen pemerintah untuk... effort... itu sangat penting sekali... adanya. Memang... yang di depan itu pertama... memang harus... dari pemerintah juga sebenarnya. Tapi semua langkah harus berbasis pengetahuan. Knowledge-based. Jadi kata-kata... manajemen pengetahuan dan... berbasis pengetahuan itu menjadi sesuatu yang... yang penting. Jadi setiap... aktivitas... setiap program... setiap kebijakan pemerintah ini... diuji di publik... dan itu uji publiknya adalah terlalu... terlalu tentu... apakah... itu kuat... basis pengetahuan. Jadi boleh disebut begini enggak? Mungkin... masih belum terangkatnya ya... atau masih... belum banyaknya petani yang masih berada... di kategori miskin itu memang... pendekatan itu masih... lemah sebelumnya. Tidak berbasis pengetahuan selama ini. Itu yang terjadi. Itu yang memang harus di... berkuat hari ini oleh... seluruh stakeholder yang... di pemberdayaan petani. Berbasis pengetahuan itu mendekatkan... malah mendekatkan... lembaga-lembaga penelitian... termasuk peruan tinggi... dengan masalah yang dihadapi. Sekarang kan enggak. Peruan tinggi... atau lembaga-lembaga pengetahuan... yang mengembangkan pengetahuan... dia bekerja sendiri... yang kadang-kadang tidak ada hubungannya... dengan apa masalah yang di lapangan. Jadi ibaratnya... pekerjaan riset yang dilakukan itu... misalnya... untuk... misalnya menggarut... yang gatal ke tangan kiri... tapi yang digarut tangan... dengan cerita kita tadi... itu nampak bahwa sekarang... seluruh tindakan... penelitian pun... riset and diplomat yang dilakukan oleh... lembaga riset dan program tinggi itu... semakin lebih... bisa diarahkan... dinavigasikan ke arah... untuk menjawab masalah yang sedang... terhadapi. Jadi penelitian harus berbasis masalah... yang dihadapi petani hari ini gitu ya? Itu penelitiannya harus mandatori. Mandatori maksudnya. Dan mandatori itu harus dipersamakan. Harus dibangun gitu. Dibangun komitmennya gitu. Pemerintah mencoba... mengarahkan... agar itu diteliti oleh... oleh apa namanya... oleh peruan tinggi atau lembaga penelitian lain. Peruan tinggi juga... menjadikan penelitian itu sebuah penelitian mandatori. Bukan penelitian misalnya ke arah... bagaimana artikel ilmiah terbit... diterima... malahan sampai tingkat skopus... dan diberi... bermacam-macam imbalan yang tinggi... tapi tidak ada hubungannya dengan persoalan... Berorientasi internasional ya... tapi berorientasi kepada lokal ya... Internasional-internasional yang tidak untuk... tidak ada hubungannya dengan kita. Itu kan rugi kita. Sumber daya kita kita... kita gerakkan... kita... apa namanya... kita kerahkan... bukan untuk... menyelesaikan... masalah kita. Oke, dan terima kasih Dan. Saya kira menarik, kawan-kawan. Dan kalau boleh kita menyimpulkan... dari diskusi ini ada hal-hal yang mungkin bisa kita perkuat ke depannya. Yang pertama itu... bagaimana kita melakukan upaya peningkatan... pendapatan penyanyi melalui dua... pendekatan ya... pendekatan di sisi... bagaimana kita... dari sisi formasi pendapatan itu harus kita tingkatkan lagi... dimana ada usaha dipersifikasi di sana... dipersifikasi horizontal, dipersifikasi vertikal... oleh seorang petani... kemudian petani juga harus... dari sisi mengurangi belanja... belanja usaha taninya... oleh sebab itu mungkin petani bisa... menambah lah kebocoran-kebocoran dengan usaha-usaha baru... dengan membuat usaha menjadi lebih efektif dan efisius dan... yang tidak kalah pentingnya juga... komitmen dari pemerintah dan komitmen dari... penguruan tinggi sebagai... lembaga ilmu pengetahuan yang harus melakukan... dan terlibat dalam usaha pembangun pertanian dan petani ini... sehingga kehidupan petani bisa lebih sejahtera nantinya... sekiranya itu... terima kasih... kita tutup... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Waalaikumsalam... Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe... untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini... Sampai jumpa di video selanjutnya...